Pemirsa yang ada di rumah, bertemu lagi dengan kami bersama Senja Berkah. Pasti Berkah. Nah, tadi ini kita sudah membahas bersama Pak Ustadz seputar menjaga pandangan agar terhindar dari yang namanya Zinamata. Dan tentu saja dari penjelasan Pak Ustadz tadi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan nih. Yang pertama adalah seperti yang bagaimana kita tahu bahwa manusia itu senantiasa harus menjaga pandangannya apalagi umat muslim nih. Karena entah apa yang namanya Zinamata itu bisa datang dari mana saja nih. Dan kepada wanita kita harus tetap menjaga bagaimana kita berpakaian dan mungkin berposting dalam media sosial itu mungkin bisa ditentukan sebagaimana enaknya aja. Dan juga untuk para pria juga tidak sama, tidak ada yang nama double standard ya. Priya selain menjaga cara dia berpakaian di sosial media juga harus menjaga yang namanya pandangannya nih. Jadi agar tidak mudah terkena yang namanya Zinamata. Iya, gak cuman itu aja tadi juga Pak Ustadz telah menjelaskan ya. Jika kita sudah terlanjur nih melakukan Zinamata misalkan terlalu nyaman memandang seseorang. Cara untuk membersihkan dosa kita ya dari Zinamata itu adalah dengan cara berwudhu. Apalagi kalau kita umat muslim kan sehari itu kalau sholat wajib ya berwudhannya lima kali. Ternyata dari pembahasannya yang sudah bahas tadi nih ya kita mengenai Zinamata. Kalian harus mengenai Zinamata karena tentu saja itu berbahaya loh. Selain menempuk dosa yang semakin kecil semakin besar gitu ya. Zinamata juga mengakibatkan air. Iya, aduh bahaya banget loh kalau kena air seperti itu. Iya, dan tentunya nih pembahasan tadi ini memang sangat menarik ya. Tapi gak bakal lupa nih karena kami bakal memberikan oleh-oleh nih kepada pemirsa yang ada di rumah. Karena Pak Ustadz ini bakal bacain doa nih pemirsa. Untuk kita yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah. Dan insya Allah kita semua diberikan kelancaran dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau karuniakan kami mata yang begitu indah. Dengan ini ya Allah, jadikan mata kami betul-betul pandangan secara syarih ya Allah. Hindari mata kami jadi mata perbuatan Zinam. Jauhi kami ya Allah, ingatkan kami. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa ya Allah. Menggunakan mata ini dengan melihat yang tidak Engkau izinkan, yang Engkau haramkan. Jangan hukum kami ya Allah. Jika kami lalai dari pandangan kami ini ya Allah. Tapi ingatkan kami ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah zinah mata kami. Ampunlah dosa zinah mata kami ya Allah. Melalui wudu-wudu setiap kami berwudu lima kali dalam sehari ya Allah. Bersihkanlah mata kami ya Allah. Hindarilah kami ya Allah. Ya Allah, dengan zinah mata juga ya Allah. Terkadang berakibat bagi kami sendiri ya Allah. Penyakit-penyakit Ain dari itu ya Allah. Lepaskanlah penyakit Ain itu ya Allah. Supaya kami terhindari segera dosa-dosa. Ya Allah, ya Rahman. Tiada yang yang gagah. Tiada yang maha pengampun selain Engkau. Ampunlah kami ya Allah. Jika kami lalai dan jika kami lupa. Alhamdulillah, kita ini sudah dibacakan doa oleh Pak Ustaz. Dan insyaAllah kita yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah. Senantiasa diberikan kelancaran dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tetapi ini, kita ini asik banget ngebahas tema hari ini. Sampai lupa ternyata sudah satu jam menemani pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa saksikan Senja Berkah hanya di PTV. Yes. Bersama saya Yudha Putra Pratama, pamit undur diri. Saya Amin, saya Sarsabila pamit. Saya Sarsabila pamit undur diri. Saya Agus Torsi Kuagus. Bersama Senja Berkah Pasti Berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah.